Halo guys, welcome to my channel, Pinai MC. Di sini aku mau kasih tutorial cara memasang dan setting plugin scoreboard versi yang terbaru. Jangan lupa subscribe, comment, dan share. Aktifin loncengnya juga ya guys. Jika kalian mau kirim maparquare atau apa, kirim ke gmail ku ya biar ku showcast. Kalau sudah, langsung menuju ke tutorialnya. Let's go! Di sini kalian buat servernya dahulu, kalian tinggal ikutin cara-caranya seperti di video. Di sini kalian namain server kalian terserah ya guys. Jika kalian ingin kirim map atau maparquare, bisa ku showcast. Kirim di gmail ku ya. Di sini kalian ganti versinya yang bagian atau urutan yang kedua. Kalian harus memakai perangkat lunak paket main ya, biar ada pluginnya. Jika sudah, kalian ke pengaturan dan ikutin caranya seperti yang ada di video. Di sini selat terserah kalian, isi berapa di sini aku default aja. Daftar putih harus de-off-in ya. Perlindungan spawn kalian isi berapa terserah. Kalau sudah, kalian menuju ke pemain. Di sini kalian jika mau bani pemain atau ban pemain dan nambah operator, kalian di sini saja. Pas isi nickname operator itu, harus nickname for ya guys, biar bisa. Jika sudah, langsung menuju ke pluginnya. Di sini kalian cari yang namanya. Kalian download versi terbarunya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika sudah, kalian menuju ke peladan. Kalian on-line server lalu berhenti. Kita sudah, kalian menuju ke teman-line server lalu berhenti. Jika sudah, kalian langsung menuju ke berkas, dan masuk ke file plugin data. Kalian buka file scorehood-nya langsung, guys. Di sini, kalian buka file yang namanya scorehood, yeng. Di sini, ikutin caranya ya, guys. Di sini, pleger itu adalah pergantian warna. Kalau period itu, berapa detik sekali warna server-nya berubah. Nah, yang di sini itu nama server kalian, jadi terserah kalian mau kasih nama apa. Mohon maaf, videonya burik dikarenakan di zoom. Di sini, walaupun kalian belum selesai, kalian simpan dulu saja ya. Sekarang, kita masuk ke coding kemen-nya ya. Di sini, tidak memakai plugin basic score. Coding-nya nanti kutaruh file di komentar ya, guys. Coding-nya nanti kutaruh file di komentar ya, guys. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sekarang kita cek plugin Eko Api Skorik. Di sini tidak ada file apa-apa, tapi jangan protes dulu. Sekarang kita cek ekonomi api. Kita buka file config. Di sini settingannya bisa kalian ubah sendiri, tapi jangan semua dirubah. Money 3 unit adalah mata uang. Jika nambahin rank kalian, true in, kalau aku nggak dulu. Di sini default money-nya kalian ubah, terserah kalau aku 1 juta. Di sini max money adalah maksimal uang server. Di sini allow pay offline kalian off-in, biar nggak ada penipuan. Jika ingin off-in, hapus kata true ganti dengan false. Di sini, kalian langsung simpan saja. Sekarang kita cek file messages. Di sini ada lakuman untuk dicatnya ya. Jadi, nggak usah kalian ubah-ubah. Sekarang kita cek file money. Di sini nggak usah kalian apa-apain, biar default aja. Sekarang kita cek file purcap. Di sini, kita buka file config. Di sini, nanti kukasih tutorialnya di video berikutnya, jika dibahas sekarang durasinya kelamaan. Jadi, kita skip saja. Kita sekarang buka plugin purapens. Di sini, default saja semua filenya. Jadi, kita skip ke messages. Buka file messages. Di sini, keman-nya akan kukasih tutorialnya di video berikutnya bareng sama purcap. Di file groups, gmail ini keman chat. Jadi, nggak usah kalian apa-apain. Keman chat adalah keman yang kalian ketik di server money craft-nya. Di file purapens.com tidak ada filenya. Kalau gitu, kita langsung menuju ke peladannya guys. Kalian unend server-nya ya. Dan masuk ke server-nya. Nah, di sini work-nya ternyata. Kita coba ambil block. Apakah internet-nya work juga atau tidak. Ternyata web, tapi balik lagi ke angka ke-0. Kita coba block lain. Ternyata sama aja. Dan aku gak tau ini kenapa, tapi gak begitu bermasalah. Aman aja sih, kalau bagi aku yang penting masih ganti angkanya. Yaudah guys, kalau begitu sampai di sini dulu ya. Kita lanjutin di video selanjutnya. Jika ingin kirim map-map artwork, kirim ke gimalku biarku syaukas. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.